Kita ke informasi lainnya pemirsa dianggap meresahkan dan mengancam keselamatan warga seekor buaya sepanjang 4 meter yang kerap menyerang manusia ditangkap oleh warga saat berada di muara sungai Kyoko di Kelurahan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Beginilah detik-detik penangkapan buaya sepanjang 4 meter di muara sungai Kyoko, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara pada kehabis malam yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Dengan peralatan sederhana seperti tali dan tombak serta lampu senter, sejumlah warga beramai-ramai mengepuk buaya yang sudah terpojok dan kelelahan di tepi sungai. Setelah berjuang hampir satu jam lamanya, warga akhirnya berhasil melumpuhkan dan menangkap buaya tersebut. Karena dianggap meresahkan dan mengancam keselamatan warga yang kebanyakan beraktifitas di sungai. Pada pagi harinya, warga akhirnya memutuskan membunuh buaya malang itu dan menguburnya di sebuah lahan kebun warga. Penangkapan buaya ini berawal saat seorang nelayan yang sempat dibuntuti buaya, namun berhasil meloloskan diri. Warga meyakini buaya tersebut yang telah meneror warga dan sempat menyerang seorang nelayan hingga terluka parah. Kemunculan buaya di sungai dekat pemukiman warga ini diduga akibat habitat buaya yang sudah terganggu. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali TV One menggabarkan.